Pertama tentang ponografi, yang pada tanggal 12 Mei yang lalu ada laporan ke Polda Mitro Jaya yang melaporkan adalah saudara DS yang merupakan salah satu kosa hukum dari saudari Sarini ya karena memang ada korban merasa bahwa memang kudus hari ini menjadi korban pencemaran nama baik dan juga adanya pencemaran konten yang sifatnya adalah ponografi di sini ya saya sebutkan di dugaan pasar yang dipersangkakan jadi sejak tanggal 12 Mei yang lalu dilaporkan ke Polda Mitro Jaya kemudian dibentuk tim setelah melakukan klarifikasi penyelidikan oleh tim Krimsus Polda Mitro Jaya dalam hari ini adalah subit 4 tipit cyber ya Krimsus Polda Mitro Jaya melakukan pendalaman ada dua akun ya ada dua akun yang dilaporkan kemarin saya sampaikan ada satu ada dua akun yang dilaporkan yang pertama adalah akun Danung Nyingir 99 yang kedua adalah akunnya adrumpi.manja.official ya ada dua akun yang dilaporkan yang pertama Danung Nyingir 99 ini si pemilik akun ini meng-fosting ya meng-fosting di akunnya itu ada gambar disondikan gambarnya dari Syahrini atau korban ini dengan ada gambar orang lain yang memang mirip dengan Syahrini dalam bentuk dalam keadaan yang pornografi ya ini yang disebar di akun yang bersangkutan karena memang pelaku yang berpemilik akun ini memang followersnya termasuk banyak itu yang disebarkan sehingga banyak beranggapan bahwa saudari S ini lah yang pornografi di gambar tersebut itu dugaan yang banyak dari para netizen-netizen yang ada ya itu pertama yang kedua akun adrumpi.manja.official ya ini juga yang beredar ya sementara sekarang masih dilakukan penyelidikan ya penyelidikan sudah berjalan pemilik akun ini ini sudah sempat dilakukan atau diamankan oleh tim penyelidik inisialnya adalah M dia adanya di Pulau Sumatera tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan profiling serta beberapa teknik yang dilakukan oleh tim penyelidik digabungkan dengan pengakuan dari saudari M bahwa memang akun itu dia yang membuat dulu tetapi di tahun 2019 akunnya itu sudah dijual dijual kepada seseorang sejak tahun 2019 itu menurut pengakuan daripada saudari M dan memang setelah dilakukan penyusuran sampai sekarang akun itu masih berjalan ya ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim penyelidik dit cyber kripsus pulau metode jaya ya posisinya sekarang berada di sekitar daerah Pulau Bali ya mudah-mudahan secepatnya bisa kita lakukan untuk mengamankan si pelakunya tetapi untuk akun dan uji jir sebelah-sebelah ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati